Dua kader PDIP, Gibran Rakebumi Ngeraka dan Budiman Sujadmiko hadir sebagai pembicara dalam acara PSI. Gibran sempat berguyon soal wacana pemencatan Budiman dari PDIP. Sementara itu, PSI mengaku ada perbedaan pendapat internal soal dukungan terhadap calon presiden. Partai Solidaritas Indonesia menggelar acara Kopi Darat Nasional, KopDarnas, sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024. Wali Kota Solo, Gibran Rakebumi Ngeraka, Politikus PDIP Budiman Sujadmiko, serta Putri Presiden keempat Gusdur Yeni Wahid hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Saat membahas soal kader muda PDI Perjuangan, Gibran sempat melontarkan celetukan kepada Budiman. Gibran menanyakan apakah dirinya jadi dipecat oleh PDIP. Sementara itu PSI mengakui terdapat perdebatan internal soal sosok calon presiden yang berbeda. Bakal didukung PSI di Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali menyebut ada sejumlah anggota DPW yang ingin mendukung Ganjar, namun ada pula yang ingin mendukung Prabowo. Dalam musyawara DPW terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung sebagai Capres 2024. Ada yang ingin Mas Ganjar, ada yang mendukung Pak Prabowo, dan juga ada yang bilang PSI jomblo aja. Grace menegaskan hingga saat ini PSI belum menentukan pilihan, tentara masih menyerap aspirasi sambil mengamati dinamika politik yang ada. DPW PSI juga meminta penentuan bakal Capres mempertimbangkan faktor calon wakil presiden. Meliputan B Universe